Oke selamat pagi ya, kita mau mereview ini bohlam tipe H27 Ya tipenya H27 biasanya dipakai untuk mobil Foglamp mobil Korea ya, Foglamp mobil Sifrolet, mobil Opel ya Mobil pokoknya yang aneh-aneh lah mereknya Bukan seperti merek Jepang, Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi Itu nggak bakal pakai bohlam beginian Biasanya dipakai di merek Korea seperti Kia, seperti Hyundai Sifrolet, Opel, Blazer Ya pokoknya mobil-mobil yang merek-mereknya aneh lah Sifrolet Captiva pun ada yang memakai tipe bohlam ini Ada sebagian yang pakai tipe PSX, ada yang sebagian pakai tipe H27 Nah tipe H27 ini kadang-kadang bawaan pabriknya macam-macam Ada yang ininya lurus, ada ininya yang bengkok, nah itu sama aja Karena soketnya dia ada yang lurus seperti ini, ini adalah versi lurus, ada yang versi bengkok seperti ini Kalau ini adalah versi bengkoknya, nggak ada masalah intinya pokoknya adalah LED ini bisa support untuk bengkok ataupun lurus Yang penting adalah soketnya sama, soket bagian pantat belakangnya adalah sama dan Anda tinggal PMP Nah bohlam H27 sendiri biasanya bawaan Korea pun made in Korea tuh tulisannya Ini halogennya ada tulisan made in Korea Jadi mobil-mobil yang mobil-mobil Korea atau mobil-mobil Sifrolet yang aneh-aneh lah Kalau mobil buatan Jepang biasanya pakai Pilip atau Osram Kalau ini mereknya X-Lite Jadi ya memang aneh sih Aneh karena mobil di Indonesia jarang yang menggunakan tipe ini Dan toko-toko biasanya jarang untuk menyediakan tipe ini Nah kita punya tipenya adalah H27 880 atau 881 Ya biasanya seperti itu kodenya Nah ini LED H27 paling terang ya Produk dari Juragan Lampu ini 6000 Kelvin 30 Watt Ya sama seperti originalnya Kalau originalnya mungkin sekitar 27 Watt Dan ini LED adalah 30 Watt dan dia plug and play Ya warna cahayanya adalah putih dia 6000 Kelvin Ya seperti ini warnanya Kalau Anda colok begini nggak nyala ya Anda tinggal balik Ya intinya gitu aja Plug and play Dan pemasangan sudah pasti tinggal pasang Plug, vertikal, tinggal colok soket, selesai Ya tipenya adalah triple Cooper PCB Keunggulan dari LED ini Dia 3 layer batang tembaga tanpa bayangan gelap Terdapat satu tambahan dot chip Untuk supaya output ke jalan lebih padat Ya padat dan lebar Ya merek dari LED ini adalah Juragan Lampu Di sini terdapat logo JL J artinya adalah Juragan L artinya adalah Lampu Biasanya ini dipakai untuk fog lamp mobil Korea Dan kebetulan ini di order untuk Kia Sportage Ya terima kasih sudah order Ini dari Tokopedia akan kita segera kirim Terima kasih untuk Pak Indra Ya jadi H27 ya 30 Watt tanpa bayangan gelap Tanpa driver dia driverless tinggal cukup colok soket LED ini awet ya bisa kerja berat dan bukan LED abal-abal Mungkin ada di online yang menjual LED H27 Abal-abal ya Saya tidak jual yang seperti itu Memang ada harga ada kualitas lah Ya terdapat heatsink 3 layer triple Cooper PCB Ada kipas untuk pendinginan Ya untuk fog lamp mobil Korea Kali ini di order untuk Kia Sportage Ya Produk dari Juragan Lampu Juki Wenas Anda akan mendapatkan kardus seperti ini Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, ataupun Shopee Sebelum Anda order Anda bisa whatsapp saya dulu 0898 269 3838 Untuk nanti saya berikan linknya kalau Anda mau order dari online shop Ya oke Tipe H27 untuk fog lamp mobil Korea Atau shifro led atau mobil-mobil apapun itu H27 880 881 ya Terima kasih Terima kasih